Hai teman-teman ini manfaatnya dari tambal solar jadi ketika kita sudah punya bibit kita bisa mengurangi burung-burung kita yang tidak produktif contohnya seperti ini ini kita ringkas ke atas dan kita pilih yang produktif caranya bagaimana melihat kelaminnya dia lebar jadi ini yang masih bertelur masih produktif dan bertelur rutin itu dia lebar basah ya dan pututnya kebutnya gemuk kemudiannya gemuk dia gemuk terus reproduksinya itu basah dan lebar tampak lebar itu Insyaallah masih produktif jadi kita baru masih bertelur nah ini yang mogok kita ambil bisa dikasih perangsang ya mungkin bisa cuman kan kita punya bibit jadi langsung kita ganti saja dijual aja ini sekitar 3.001 ekornya caranya seperti itu ya teman-teman supaya kita enggak rugi di jalan tidak produktif kita ambil lalu kita ringkas ya kita hitung kita ringkaskan lagi 30 30 semua masak bertelur jadi kayak gini 1234567 ini 123456 456 jadi kan kurang produk jadi kita cari yang yang bagus-bagus produk yang ini sekitar berapa ini jadi 30 lebih 40-an kita akhir dan sambil kita lihat sendiri banyak yang tidak produktif kita ambil cuman kita sortir yang pojok dulu jadi kita akhir tadi jumlahnya sekitar 100 100 ekor 100 ekor jadi yang tua-tua terus ada jantan kadangkan saya enggak selektif ya karena saya enggak seperti pertama-tama beternak itu sekarang agak cuek dan karena ada yang urusin saya biarin ternyata jantannya tersampur ya sebagian karena kan kalau kita kan ada namanya indukan kan indukan jantannya kan coklat dengan betina hitam nah kadang yang coklat ini pas keluar terus dimasukkan warnanya sama jadi ternyata jantannya ada beberapa jadi kira-kira yang tidak bertelur yang tadi ya 60% kebawah itu saya akhir tapi saya pilih-pilih jadi tidak semuanya ya jadi dilihat di trawang jangan bandirabah lah karena udah lihat jadi yang basah terus apa namanya reproduksinya itu besar itu masih produktif yang besar tapi enggak basah itu bisa jadi dia bertelur dua hari sekali tapi yang paling aman itu teman-teman coba kenali waktu yang tepat untuk bertelur itu paling mudah untuk seleksi misalkan bertelurnya kok sore sebelum sore sekitar satu jam sebelumnya diambilin aja nanti kan kelihatan yang ada telurnya atau enggaknya itu bisa jadi kalau yang bertelurnya pas pagi ya digitukan jadi di selektif sesuai dengan waktunya itu bisa jadi jadi solusinya tapi kalau asal kayak saya nggak apa-apa yang paling penting kita tahu karakternya kita mau beli pakan dulu teman-teman saya akan update harga pakan hari ini supaya kawan-kawan juga tahu harga di sini sekaligus nanti bisa menyamakan harga-harga di tempat yang baik harga Puyo satu dosnya masih 180 tengkulak pengepol ada juga yang jualnya 190.000 yang ngambil jadi kita punya beberapa Alhamdulillah kita jual ngecer juga kawan-kawan jadi ngecer di Facebook Alhamdulillah rame juga tiap hari ada orang yang beli walaupun cuman 100 biji 200 biji itu enggak masalah yang paling kita yang penting kita untung-untungnya lebih besar dibanding kita beli apa namanya satu dos atau model kartonan itu lebih murah model ecer keuntungannya lebih dan memang kita jual di Facebook ini untuk membuat pasar baru jadi kita bikin peluang bagi orang-orang jadi kita harganya macam-macam teman-teman jadi ada harga ecer harga bakul yang musiman artinya dia tidak menentu terus target satu minggu sekali harganya beda lalu yang paling murah lagi ada target tiap hari ambil satu dos itu juga punya harga berbeda biar yang kita iklanin konsumen yang kita kasih tahu itu biar tahu gambarannya jadi kalau kita beli ini kalau dijual lagi untung sekian kalau beli ini untung sekian gitu dan kita tidak mau memotong rantai perdagangan artinya saya ngecer sama kita jual ke apa namanya pengepul sama misalnya jadi kita mematikan pengepul dong jadi enggak jadi seperti itu dan kita membuka biar ada bakul-bakul baru biar pasar perpunyaan ini jadi lebih bagus dan mereka lebih punya peluang Oh ternyata saya bikin misalkan ya catering masakan dengan puyuh harga sekian untung loh ya kadang mereka enggak tahu harga jadi dengan kita membuka kita share sering ke media sosial khususnya di Facebook itu lokal ya teman-teman lokal kita jualnya di lemak semarang kuduh jepara jadi supaya memang pasarnya tambah bergembang lebih baik tujuannya itu mengirahkan mengirahkan pasar saya beli makan dulu oke kita ikutin ikutin aja video ini sampai selesai kembali ke kandang saya nggak mau kandang ya saya di sini aja eh aduh pada intinya teman-teman kebanyakan kandang kita tidak mendata jadi ada data kan jadi kandang itu kan ada satu dua tiga empat nah satu nanti tidak ditulis satu A satu B satu C satu D dan seterusnya di data kalau telurnya tidak ada 60% ke atas 75% ke bawah ya langsung aja dicari yang enggak kira-kira enggak produktif ya tidak produktif dengan ciri-ciri yang tadi itu bisa diambil ya dijual atau dimakan bisa bertahap bisa langsung semua daripada kita tekor kasih makan sesuatu yang tidak produktif itu selesai biasanya teman-teman kan enggak mau data jadi teman-teman biasanya kan per kilo ya di total semuanya yang penting ini dapat sekilo sekian tapi kalau misalnya enggak nutupi ya enggak jadi kita tidak bisa detail secara detail ya ini manajemen kayak rumah sakit itu dipakai teman-teman jadi satu ruangan blok ini jumlahnya sekian kita amati kayak gitu penting gitu ya semoga bermanfaat kawan-kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh